Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai perpres Presiden Jokowi Yang membuka peluang untuk investasi produksi miras Nah ini yang menjadi sorotan publik teman-teman Padahal miras, minuman keras ini adalah kalau di dalam agama Islam adalah haram hukumnya Orang yang meminum apalagi yang membuat ini haram hukumnya Tetapi ini pemerintah membuka peluang untuk investasi miras Dan inilah yang disayangkan oleh banyak pihak Bahkan dari Majelis Ulama Indonesia lewat Pak Anwar Abbas menyatakan kecewa Dengan keputusan pemerintah membuka kran untuk investasi terkait miras ini Karena kalau kita lihat teman-teman beberapa daerah ini sudah membuat perda-perda Terkait larangan minuman keras, larangan menjual minuman keras Ini ada perdanya Artinya beberapa daerah itu melarang terkait penjualan miras, minuman keras Tetapi ini pemerintah pusat malah memberikan kran peluang untuk investasi Dan sifatnya ini tidak tertutup tapi terbuka Terbuka artinya investasi bisa dilakukan oleh orang Indonesia atau mungkin untuk investasi asing Nah itu teman-teman karena kalau kita melihat dampak dari minuman keras ini cukup luar biasa Kemarin kejadian di Jengkareng itu karena mabuk Seorang anggota polisi menembak dan 4 orang yang ditembak Ini gara-gara minuman keras Ketika orang itu ditakeh pembayaran untuk minuman keras dia marah-marah lalu menembak Dan salah satu yang ditembak adalah anggota TNI Ini luar biasa kejadian seperti itu Itu artinya ini semua adalah akibat dari minuman keras Korbannya sudah ada Tidak hanya di Jengkareng tetapi di beberapa daerah banyak orang yang melakukan minuman keras ini efeknya cukup luar biasa Apalagi kalau di jalan nyetir mobil Ini bisa terjadi tabrakan, kecelakaan dan sebagainya Artinya manfaat daripada mudoretnya Ini jauh lebih besar mudoretnya daripada manfaat Tetapi laki-laki teman-teman pemerintah membuat kran investasi untuk minuman keras Ini sangat disayangkan teman-teman Nah untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya Ini kita baca teman-teman dari Kumparan News PKS minta Jokowi cabut perpres soal investasi miras Pemerintah membuka peluang investasi industri minuman keras miras di Indonesia Hal itu dituangkan dalam aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja Yaitu perpres nomor 10 tahun 2021 Tentang bidang usaha penanaman modal Jadi ini memang Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Pemerintah atau Presiden membuat perpres terkait investasi minuman keras Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku sangat prihatin dengan adanya keputusan ini Ini salah satu bahaya yang nyata dari miras Yaitu justru industri nya kini mau dibuka kran untuk investasi oleh Presiden Sekalipun disebut beberapa daerahnya Tapi tak ada aturan yang melarang penyebaran konsumsi Dengan segala dampak negatifnya Kata Hidayat dalam keterangannya pada Jumat 26 Februari 2021 Jadi pemerintah ini sudah jelas membuat kran untuk investasi penanaman modal untuk minuman keras Anggota DPR RI dari Komisi 8 ini berharap Jokowi segera menarik perpres soal investasi miras tersebut Jadi Hidayat Nur Wahid itu berharap agar Jokowi menarik perpres terkait minuman keras Karena memang antara manfaat dan muduratnya ini lebih besar muduratnya Ya memang minuman keras ini ada pajak yang cukup tinggi teman-teman Selain rokok, rokok itu juga pajaknya tinggi Nah minuman keras juga begitu tinggi Tetapi pendapat dari miras ini Kalau cara yang dilakukan ini sudah haram maka outputnya juga akan menjadi haram Dimakan anak, istri ini menjadi sesuatu yang tidak berkah Ini kalau kita berpandangan dari sisi agama teman-teman Karena sesuatu yang haram kenapa ini kok dijual belikan di masyarakat tentunya Ini sangat disayangkan kembali Aturan izin investasi itu baiknya ditarik saja Untuk segera kembali ke aturan dasar negatif investasi sebelumnya Berdasar perpres 44 tahun 2016 Dimana investasi miras merupakan bidang usaha yang tertutup untuk investasi katanya Jadi dulu memang ada perpres tahun 2016 Dimana perpres itu mengenai minuman keras Itu sebagai investasi tertutup Kalau bisa memang ditutup investasi minuman keras itu Nah saat ini Di dalam undang-undang cipta kerja yang turunannya di perpres itu Membuka kran bahwa minuman keras ini bisa dilakukan untuk investasi penanaman modal Penanaman modal untuk produksi minuman keras tentunya Wakil ketua Majelis Suruh PKS itu mencontohkan bahaya yang ditimbulkan dari peredaran miras Misalnya penembakan oleh seorang polisi Karena dalam keadaan mabuk yang baru saja terjadi di Jengkareng Bahkan dibukanya investasi untuk miras beralkohol ini Tidak mempertimbangkan dengan serius Bahaya dan dampak negatif miras yang sudah terjadi di masyarakat Ujarnya Kemarin aparat penegak hukum baru saja mengalami kejadian yang memilukan Seorang oknum polisi yang mabuk dan karena ditakih pembayaran miras Malah menembak empat warga Satu orang TNI dan dua pegawai kafe di Jengkareng tewas Intinya ada anggota dari Polri ini yang mabuk Kemudian ditakih oleh pihak kafe nya Petugas kafe dia marah lalu menembak Dan salah satu yang ditembak adalah dari anggota TNI Ini sangat disayangkan teman-teman Dan semua itu berangkat memang dari orang yang minum-minuman keras Yang mabuk Yang seperti itu yang menimbulkan efek negatif Yaitu seperti yang dilakukan oleh oknum polri itu teman-teman Karena itu lanjut ditayat Aturan ini malah akan menimbulkan peredaran miras di Indonesia Dan pada akhirnya memberikan pengaruh buruk pada masyarakat Bila dibaca secara keseluruhan Lampiran tiga perpres yang menjadi dasar Maka ketentuan soal izin investasi ini bisa juga diberlakukan Di banyak daerah Apalagi tidak ada limitasi Berapa investasi untuk asing dan dalam negeri Jika sangat terbuka bebas Ini bisa berbahaya sekali Kemarin dengan segala pembatasannya saja Tragedi terkait miras sudah bikin miris Apalagi bila dibuka longgar-longgar seperti ini ujarnya Jadi memang akibat dari miras ini pengaruhnya luar biasa teman-teman Ini bisa terjadi di anak-anak sekolah Anak-anak yang kurang mampu ini bisa saja mengkonsumsi miras Kalau miras ini dijual-belikan secara bebas Nah itulah yang menjadi keprihatinan dari anggota DPR Yang melihat bahwa minuman keras ini sangat berbahaya Bagi kehidupan bangsa dan bernegara Karena itu ini sangat disayangkan sekali Kenapa Pak Jokowi menerbitkan perpres terkait investasi minuman keras ini Dalam lampiran 3 perpres nomor 10 tahun 2021 Memang disebutkan bahwa investasi miras mengandung alkohol Dan investasi minuman alkohol berupa anggur dapat dilakukan di berbagai daerah Seperti di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua Jadi ada 4 wilayah yang bisa dilakukan untuk proses pembuatan dari minuman keras Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Provinsi Papua Namun menurut Hidayat jika dibaca secara keseluruhan Terutama poin B perpres tersebut juga membolehkan di daerah lain Berdasarkan keletapan kepala badan koordinasi penanaman modal BKPM dan usulan gubernur daerah yang bersangkutan Jadi teman-teman selain 4 daerah tadi Yang kita sebutkan bahwa ini bisa dilakukan di daerah tersebut Tetapi ini tidak menutup kemungkinan di daerah lain Ini juga bisa dilakukan produksi terkait minuman keras ini Jadi tergantung dari gubernurnya Kalau ini dipandang menguntungkan maka bisa saja diproduksi di daerah lain Karena dalam aturan itu tidak melarang terkait produksi minuman keras Atau investasi minuman keras selain dari 4 daerah tadi teman-teman Jadi bila kita baca sesama Pembukaan investasi untuk industri minuman ini Minuman keras ini bisa dilakukan di banyak daerah di Indonesia Bukan hanya daerah-daerah yang definitif disebutkan itu Itu aturan yang tricky juga ucarnya Lebih lanjut disidayat menilai Jokowi menerbitkan aturan ini Hanya untuk kepentingan investasi dan ekonomi Pemerintah kata dia mengabaikan realita Sosial dan ancaman keamanan terkait miras Serta banyak korban-korban yang berjatuhan Belum lagi keresahan rakyat terkait bahaya minuman keras Di Papua dari level provinsi sampai ke beberapa kaupaten dan kota Sudah banyak menerapkan perda larangan miras Karena menimbulkan masalah sosial dan keamanan ucarnya Nah ini pemerintah pusat kok malah mendukung dibukanya Keren investasi untuk industri miras di Papua tambahnya Ini memang paradok dengan realita sosial teman-teman Seperti di Papua Papua itu katanya sudah banyak beberapa daerah Yang membuat perda larangan miras Termasuk menjual belikan miras dan mengkonsumsinya Ini di Papua saja sudah begitu teman-teman Tetapi ini pemerintah pusat memberikan keren bahwa Industri minuman keras ini bisa dilakukan di Papua Padahal Papua ini juga beberapa daerah melarang terkait Peredaran minuman keras Dan ini menurut saya adalah paradok dengan realita sosial di lapangan Di samping itu memang teman-teman Miras minuman keras Kalau Bang Roma Irama mirasan tiga Ini memang berbahaya Resikonya cukup besar teman-teman Karena bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara Bayangkan saja kalau seorang pejabat publik Ini minuman-minuman keras Karena tidak dilarang misalkan seperti itu Ini kan bahaya Seorang kepala daerah bisa saja mengkonsumsi minuman keras Padahal seorang kepala daerah bisa saja membuat keputusan Pada saat dia sedang tidak normal Sedang mabuk misalkan Kalau dia minum-minuman keras seperti itu Maka keputusannya ini sangat berbahaya Seperti halnya oknopolisi yang dicengkareng tadi Yang sudah kita sampaikan Ini karena mabuk Dia dengan mudahnya menembak orang Sampai orang itu meninggal dunia Karena dia dipengaruhi oleh minuman keras Dipengaruhi oleh alkohol Sehingga apa-apa yang dia lakukan Ini antara sadar dan tidak sadar Sehingga dengan mudahnya oknopolisi itu menembak mati orang lain Ini sangat disayangkan kejadian sobat Artinya korbannya itu sudah ada Efeknya itu sudah ada Baru saja kita mendengar berita itu Yang kedua yang kita lihat teman-teman Di masa pandemi virus corona ini Sebenarnya kan dibatasi Yaitu jam buka sebuah usaha Nah ini sampai pagi Kenapa kok masih dibuka Nah ini saya pikir Keteredoran dari pihak pemerintah Kenapa membiarkan seperti ini terjadi Karena di daerah itu sudah ada ketentuan Misalkan buka usaha itu maksimal Ini pukul 10 Tutup Sudah tutup Tetapi ini yang dicengkareng itu sampai pagi Sampai minuman keras Yang di dalamnya Ada beberapa orang Aparat Negara ada di sana Dampak minuman keras ini Ternyata luar biasa Yaitu bisa meresahkan masyarakat Dan menimbulkan korban jiwa Dan ini harusnya Ditarik Perpres Dari Presiden Jokowi ini Agar menutup Investasi untuk minuman keras Karena antara manfaat dan maldorotnya Ini lebih besar maldorotnya Jadi menurut saya Untuk mendapatkan Pendapatan negara Ini kan tidak harus dari minuman keras Banyak sektor lain Yang bisa dilakukan Untuk mendapatkan Pendapatan atau pajak Dari masyarakat Tidak perlu dari miras Itu menurut saya teman-teman Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana Menurut kawan-kawan semua Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe, share, dan komen Komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax